Peluasan warga Kabupaten Cianjur berunjuk rasa di depan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait penyimpangan pelanggaran administrasi dan pelanggaran hukum di SMKN 2 Cilaku Kabupaten Cianjur. Warga meminta Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat memeriksa Kepala SMKN 2 Cilaku yang diduga melakukan penghutan liar. Banyaknya penyimpangan dan pelanggaran hukum administrasi di SMKN 2 Cilaku Kabupaten Cianjur dikejam warga Cianjur. Selasa siang, warga berunjuk rasa di depan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Para pengunjuk rasa meminta Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat memeriksa Kepala SMKN 2 Cilaku yang diduga melakukan penghutan liar atau pengli serta menyelewengkan dana bos. Koordinator pengunjuk rasa mengatakan pihaknya menuntut Kepala Dinas menindak Kepala Sekolah yang telah melakukan penghutan liar. Dari investigasi yang telah dilakukan, masih banyak sekolah yang melakukan penghutan liar. Ikan gratis yang menjadi janji-janji kepada daerah, baik gubernur maupun wali kota dan bupati, hanyalah kebohongan belaka. Tidak terbukti. Usai berunjuk rasa di depan Dinas Pendidikan Kota Bandung, para pengunjuk rasa membuarkan diri dengan tertib. Aksi ini dikawal ketat kepolisian sektor Cicendro Kota Bandung. Iwana Kurniawan, Bandung TV